Hai selamat berjumpa di Hanan review sesuai judulnya dimulai di sisi pencahayaan masa depan masih menggunakan halogen multi reflektor lampu sen lampu senja dibawahnya ada lampu foglamp lampu sennya di bawah sini ternyata yang disini cuma lampu utama sama lampu senja tapi gak ada lampu foglamp polos bempernya plastik warna hitam Dove ada aksesoris tambahan kayak ini tanduk dan antena ban berukuran 245 x 75 R16 merek banyak ini Safero MT desain velgnya seperti ini velg kaleng bawahnya ada enam pengreman depan cakram sedangkan belakang Hai masih tromol di samping terdapat lampu sen defender kaca memandang masa lalu kaca spion warna hitam Dove plastik dan ngelipatnya masih manual ngelipatnya ini enteng banget enggak berat-berat warna hitam Dove disini di samping pintu tarikan pintu door handle model tarik warna hitam Dove ini dia interlernya yang berwarna hitam yang berwarna hitam dengan begs bentuk joknya seperti ini bagusnya ada headrest walaupun enggak bisa naik turun model pocong untuk pengaturan masih manual sandaran dan posisi tidak ada headrestor atau pendingin jok joknya berbahan kulit-kulit sintetis di dot rim depan bahan plastik semua harap maklum dan untuk pengaturan kacanya masih engkol window by power belum pakai tombol enggak masalah di bawahnya ada speaker penyimpanan botol penyimpanan lain di sini terdapat penyimpanan buat kartu atau uang ada beberapa slot kosong di sini ada penyimpanan botol di bawahnya ada dua tuas untuk buka tangki bensin dan disebelahnya untuk kapesin transmisi manual tiga pedal terdapat karpet dan masih menggunakan kunci calak untuk menyalakan mesinnya ini dia setirnya tiga palang masih lagi bahan biasa belum kulit untuk suara klaksonnya seperti itu sudah ada airbag kantung udara ada dua kanan dan kiri saja apakah setirnya bisa diatur bisa dari sini apakah bisa dan ternyata tidak bisa fix saklar di sebelah kanan untuk lampu-lampu utama lampu sen sedangkan di sebelah kiri untuk pembersih kaca wiper yang belum intermittent seperti inilah tampilan speedometer ya full analog yang di tengah-tengah sini MID sudah ada tatometer di tengah sistem hiburan head unit double din nggak tas krim ada colkan USB CD eh ada ngasih CD nggak ada gara auxin IMFM tombol lampu darat lampu hazard ada penyimpanan penyimpanan terbuka disini yang gede di sini ada pengaturan AC masih manual putar-putaran tapi lengkap pengaturannya ada arah semburan ke kaki ke kaki doang tombol AC suhu tingkat AC ada ada sirkulasi udara di bawahnya ada tombol semacam buat 4x4 nya di sebelah kanannya ini buat ngatur sistem penggeraknya 4x4 banyak slot kosong di sebelahnya ada power outlet 12 volt di bawahnya ada penyimpanan motor buka transmisi manual 6 pecepatan 6 mantap untuk masukin gigi airnya cukup seperti ini kemudian ke kiri atas rem parkir model sehat model manual untuk bahan dashboardnya full plastik kaca tengah masih manual biasa belum denik view pelindung sentar mentari nggak ada kacanya nggak ada lampunya cuman ada gantungan kartunya di tengah lampu kabin masih warna kuning lampu baca di sebelah kiri sama nggak ada polos hand grip nggak ada di sebelah kiri sini adanya cuman di depan sini di depan tujuannya buat kalau orang merasa pendek itu nggak merasa susah naik ke dalam mobil ini di sebelah kiri demikian sama di sebelah kiri ada penyimpanan terbuka ada penyimpanan botol satu lagi dan cuman di sebelah kanan ada lagi penyimpanan laci agak susah dibukanya untuk seatbel bisa diatur naik turun Hegel Chester ini punya Twitter mantap belakangnya mobil ini di sisi pencahayaan masa lalu lampu rem belakang masih bohlam lampusan lampu mundurnya full bohlam di sini ada tuas untuk buka baknya posisi kenal pot di sebelah kanan sini dan posisi bansyrep di bawah sini velg kalian posisi tangki bensinya itu ada di sebelah kanan di sebelah kiri pengaturan sama cuman ada sandaran dan posisi sepertinya ini nggak bisa nih nggak bisa maju mundur cuman sandaran doang yang bisa maju mundur di sebelah pengembudi aja sekarang terakhir jantung pacunya atau mesin untuk ruang mesin dan kapesin sudah dicat rapi dan sudah dikasih perendam sudah menggunakan rem ABS nya juga di situ modelnya kelihatan kelihatan